Tahun lalu karena mencoba berangkat haji melalui Filipina dengan paspor ilegal negara setempat, 177 warga negara Indonesia sempat ditahan. Tak ingin kejadian serupa terulang, Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan agar masyarakat tidak tertipu janji kemudahan apapun, baik akses maupun tarifnya. Karena tindakan berhaji dengan menggunakan paspor negara lain itu adalah tindakan yang melanggar hukum bahkan bisa berakibat pada hilangnya status keluarga negaraan kita, keluarga negara Indonesia.